Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Kembali bersama saya Karloh Albasri Di Pelantak Muko Channel Dalam bincang-bincang nomismatik Koleksi uang lama, uang baru Dan bermacam-macam lagi uang Kali ini kita bincang tentang Pecahan yang unik dan langka Betul-betul langka sekali Karena tidak ada lagi kita ketemukan Pecahan-pecahan seperti ini Kalau pecahan 1, 2, 5, 10, 20, 50, dan seterusnya Itu senang kita ketemui Sementara pecahan 3, 4, 6, 7, 8 Itu memang tidak ada Di mata uang manapun tidak ada pecahan seperti itu Tapi yang paling unik seperti yang di tangan saya ini Ada pecahan 2,5 rupiah Tahun 1964 Bergambar Soekarno Dan di belakangnya Sriwayang Dan ini betul-betul langka dan unik sekali bro Karena pecahan 2,5 rupiah ini ketika itu sangat berharga Dan di tahun yang 60-an juga Tahunnya itu tahun 1991 Juga ada uang 2,5 rupiah Yang bergambar jagung dan padi Begitu indah sekali Dan di bagian depannya Gambar pekerja Gambar petani yang sedang menggarap sawah Dengan seorang ibu yang mengindong buah jagung Dan yang ini juga seri Jenderal Sudirman 2,5 rupiah pada tahun 1968 Berarti di tahun 60-an itu ada 3 kali Bank Indonesia mengeluarkan uang 2,5 rupiah Yaitu seri Soekarno, seri pekerja dan Jenderal Sudirman Begitu cantik sekali bro Dan kertasnya pun begitu Ulet atau berkualitas Dibandingkan dengan kertas luang zaman sekarang Gambar di belakangnya seorang ibu Dengan memegang serupun padi Yang ini 2,5 rupiah tahun 1951 Yang ini lebih tua lagi Di depannya merah Di belakangnya warna hijau Hijau tua Dengan latar belakang Burung Garuda Ada 2 lembar di tangan saya bro Yang ini begitu Cantik kertasnya Dan sampai sekarang masih bertahan Nah ini yang pada pecahan 2,5 rupiah Keluaran tahun 60-an dan tahun 1951 Namun begitu saya juga memiliki pecahan unik Yaitu setengah dinar bro Ini setengah dinar uang hira Ini betul-betul uang kuno Tidak ada lagi uang hira Yang mengeluarkan pecahan setengah dinar ini Di bagian depan uang ini tertulis Tahun 1993 Masihi Dan 1413 Ejria Dan ini uang white Di depannya terkulis Tahun Tahun 1967 Ditoriskannya tahun 1967 Dalam pecahan 1 per 4 dinar Berarti uang ini begitu berharga sekali di kuwait pada zaman itu ya bro Ada pecahan setengah Ada pecahan 1 per 4 Dan yang ini yang terakhir ini Ini pecahan setengah dinar kuwait di sini tertulis tahun 1967 Tahun 1967 berarti memang sudah lama Ketika itu saya baru berusia 5 tahun Uang ini sungguh susah didapat bro Saya rasa di kuwait pun Susah untuk mendapatkan uang kuno seperti ini Kalau ada pun di tangan kolektor Ataupun di museum Uang kuno Oke bro Terima kasih telah menonton video ini Dari awal sampai akhir Saya Karubahal Basri Mohon maaf Jika bertemu Kejanggalan-kejanggalan Atau kekurangan-kekurangan Dari cara saya menyampaikan informasi ini Dan bagi kawan-kawan yang baru Menemukan channel saya ini Atau Baru Berjumpa dengan Channel pelantai Sampai ini Silahkan di subscribe Tinggalkan Jajah Anda di kolom komentar Dan kami akan menyusul ke channel Anda Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton